Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Oh iya jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Winda Febrina Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi Pengaruh kemajuan IPTEC terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebelum kita lanjutkan materi ini Sekarang kita bahas bersama ya mengenai IPTEC itu apa sih? Pasti kalian semua sudah pada tahu kan bahwa IPTEC itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi Kalau menurut kalian nih ketika Ibu berbicara tentang IPTEC Apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Pasti gak jauh dari smartphone, smartwatch, laptop, e-commerce, e-money dan masih banyak lainnya Dari beberapa contoh tersebut kita bisa bersama-sama memaknai bahwa IPTEC itu adalah suatu sumber informasi Yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi Pernah gak sih terlintas dalam pikiran kalian betapa beruntungnya kita bisa hidup di zaman sekarang Dimana teknologi sudah semakin canggih, dimana perkembangan IPTEC sudah sangat dekat bahkan erat dengan kehidupan kita Kalau dulu kita mau pergi kemana-mana tanpa kendaraan itu mungkin agak sulit Tapi lihat sekarang, ada aplikasi online yang sangat memudahkan kita untuk pergi kemana-mana Ketika kita mau pergi tanpa kendaraan, kita tinggal buka smartphone, buka aplikasi online Tidak lama datang ojek online Begitu pula halnya dengan memesan makanan Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat makanan itu untuk membeli Dengan kita klik di aplikasi online, gak lama datang makanannya Pada intinya kita sangat disuguhkan oleh banyak kemudahan di era sekarang Nah ternyata anak-anak perkembangan IPTEC itu sangat penting loh Selain untuk kehidupan kita, banyak kepentingan juga untuk negara Memang ada kaitannya bu, antara IPTEC, antara kemajuan IPTEC dengan negara Tentu ada, mari kita bahas bersama-sama Yang pertama, ternyata kemajuan IPTEC itu merupakan unsur peradaban manusia yang sangat penting Karena manusia akan terus berinovasi, manusia akan terus berkembang Manusia akan terus menciptakan suatu karya, suatu budaya Kemudian hal yang kedua adalah IPTEC itu bisa meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mencapai tujuan bangsa Yang ketiga, IPTEC juga dapat memecahkan masalah terkini Dan tentunya mengantisipasi masalah di masa depan Sampai di sini bisa difahamikan materinya Penjelasan tadi sedikit menggambarkan bahwa IPTEC sangat mempengaruhi kehidupan manusia Tentunya di berbagai aspek Tapi anak-anak juga pasti sudah pada tahu bahwa kemajuan IPTEC juga selain memberikan pengaruh positif Ternyata ada juga pengaruh negatifnya Apalagi untuk kemajuan Indonesia Kira-kira apa ya pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEC yang terjadi di Indonesia Yuk kita sama-sama bahas Yang pertama kita akan membahas pengaruh IPTEC dalam aspek politik Ketika Pilpres tahun 2019 Siapa yang pernah atau mungkin berulang kali menonton debat Pilpres Debat Capres dan Cawapres di Pilpres 2019 di televisi Nah tentunya itu adalah salah satu contoh kemajuan IPTEC yang bisa mempengaruhi kemajuan Indonesia Yang pertama pengaruh positifnya Ternyata dari kemajuan IPTEC itu bisa memperkuat nilai-nilai keterbukaan Kebebasan dan demokrasi Sehingga dimungkinkan harapannya nih dengan kemajuan IPTEC Indonesia itu bisa meminimalisasi terjadinya KKN Atau korupsi, kolusi, dan nepotisme Hal itu juga harapannya bisa menciptakan pemerintah yang demokratis Itu adalah pengaruh positif di aspek politik Selanjutnya adalah pengaruh negatifnya Kalau tadi di pengaruh positif itu IPTEC bisa menimbulkan, bisa menciptakan Indonesia yang demokratis Indonesia yang transparansi dalam hal pemerintahan Ternyata pengaruh negatifnya juga bisa terjadi Dari kebebasan yang diberikan oleh negara Dari kebebasan yang diberikan Kepada warga negaranya Itu keterbukaannya bisa disalahartikan oleh masyarakat Indonesia Seringkali kita lihat berita tentang kejadian Atau tindakan-tindakan anarki yang dilakukan masyarakat Sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang tidak terbuka Selanjutnya kita akan bahas pengaruh kemajuan IPTEC dalam aspek ekonomi Ibu mau tanya dulu Kalian kalau belanja lebih milih produk lokal atau produk dari luar Yap, itu adalah salah satu contoh pengaruh positif di dalam aspek ekonomi Sekarang sudah banyak banget nih industrialisasi di beberapa wilayah Sehingga menciptakan banyak lapangan kerja Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah setempat Itu dapat memproduksi hasil ungguran daerah Makanya sekarang banyak banget kan UMKM yang memang Meningkatkan produk-produk khas daerah Itu adalah salah satu contoh pengaruh positif di dalam aspek ekonomi Selanjutnya kita lihat pengaruh negatifnya Pengaruh negatif kemajuan IPTEC dalam aspek ekonomi itu apa aja Yang pertama tentunya meningkatnya sifat konsumtif Dimana orang atau masyarakat itu sudah cenderung tidak memikirkan mana yang prioritas Tapi lebih ke konsumerisme Kemudian ada lagi terjadinya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara Sehingga dari situ produk lokal justru akan cenderung lebih kala bersaing dengan barang-barang dari luar negeri Nah selanjutnya kita akan bahas pengaruh kemajuan IPTEC dalam aspek sosial budaya Pengaruh positifnya kita akan lebih mudah mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia Tentunya dari situ adanya transportasi ilmu yang bermanfaat untuk Indonesia Kita bisa banyak mencontoh etos kerja atau semangat kerja keras yang ditampilkan orang lain Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Tapi ada juga hal negatifnya Dari pengaruh kemajuan IPTEC terhadap sosial budaya Khususnya masyarakat Indonesia Yaitu yang pertama munculnya sifat hedonisme Mungkin kalian sering dengar ya ada istilah hedon Hedon itu lebih ke mementingkan hal-hal yang memang memuaskan diri sendiri Mementingkan hanya kesenangan saja Sehingga terjadi sikap individualisme Mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri Akhirnya ada lagi muncul gejala westernisasi Kemudian dari situ bisa menjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat Sampai pada akhirnya terjadi pemudaran atau semakin memudarnya nilai-nilai asli bangsa Indonesia Tentunya nilai-nilai yang memang tertanam dari nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima Nah yang terakhir adalah pengaruh kemajuan IPTEC dalam aspek pendidikan Pengaruh positifnya apa? Yang sekarang kita sedang lakukan Dimana sudah kurang lebih satu tahun Indonesia melakukan sistem pendidikan jarak jauh Pembelajaran jarak jauh ini sangat memanfaatkan teknologi kan Dengan munculnya media elektronik sebagai sumber pembelajaran Kita tetap bisa belajar walaupun jarak kita tidak berdekatan Kalian tidak harus datang ke sekolah tapi tetap bisa melakukan pembelajaran Dengan memanfaatkan teknologi ini kita masih bisa bersama-sama belajar Meskipun kita tidak sama-sama di sekolah Tapi ada juga hal negatifnya Adanya penyalahgunaan teknologi sebagai hal yang tidak dibenarkan Jadi banyak banget orang-orang yang kurang bertanggung jawab Menyalahgunakan teknologi Selain itu ada kecenderungan menurunnya motivasi belajar Para siswa karena lebih memilih bermain game daripada belajar Benar nggak nih? Setelah kita sama-sama membahas pengaruh positif dan negatif dari kemajuan IPTEC Sekarang kita sama-sama bahas sikap selektif apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan Ya, kita sebetulnya dapat menerima pengaruh kemajuan IPTEC Namun kita juga tetap harus selektif Memilih semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang Kita juga harus menghindari pengaruh negatif yang justru akan berakibat kemunduran bagi bangsa Indonesia Sikap selektif tuh yang kayak gimana sih Bu? Sikap selektif tuh bisa kita artikan dengan sikap untuk memilih dan menentukan alternatif yang terbaik Melalui proses yang berhati-hati, rasional, tentunya normatif terhadap segala macam pengaruh dari luar Sehingga apa yang telah menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dan penuh dengan tanggung jawab Yang perlu kalian ingat adalah bahwa perkembangan teknologi harus diiringi dengan mempertahankan jati diri Sikap selektif bukan menjadi alternatif, tapi harus menjadi tindakan preventif Pancasila harus terus dibela oleh generasi yang siap pembela Mari cintai Indonesia agar sama-sama berbahagia Sekian pembahasan kali ini Kalau misalnya masih ada yang tidak dimengerti bisa ulang kembali videonya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih